Untuk APBD tahun 2017, memang ada terjadi penurunan, tetapi kita masih bisa pertahankan di atas 1 triliun yaitu 1,5 triliun untuk pendapatan dan belanja dan beberapa kekurangannya ditutupi dari pembiayaan. Nah tahun ini juga kita menyepakati adanya proyek yang multi-years atau tahun jamak selama 3 tahun 2017-2019 untuk pembangunan rumah sakit Banjarmasi. Untuk memberikan jaminan pembiayaan, sehingga nanti beberapa rekanan ataupun juga kontraktor yang ingin membangun dengan multi-years itu mereka bisa menyelesaikannya lebih tepat waktu. Bahkan mungkin bisa selesai lebih awal. Karena yang penting kan sebetulnya jaminan pembiayaan, beberapa UMN ataupun juga kontraktor besar sanggup untuk membiayai dan menyelesaikan lebih dahulu pembangunan itu. Tidak perlu menunggu setiap tahun dianggarkan kemudian sistem providen sharingnya 180 miliar lebih itu kita multi-years kan sehingga ada jaminan ini akan dibiayai. Kalau yang sifatnya per tahun kan tahun ini kita masukkan 38 miliar kemudian tahun 2018 sekian miliar kemudian 2019 sekian miliar sampai 180 miliar. Itu akan lebih sesuai dengan harapan secepatnya bisa dilaksanakan dan itu pun sesuai dengan ketentuan tidak melebihi masa jawatan kepala daya.